Ayo Ibu Maki tarik nafas yang dalam ya Pasti Ibu Maki bisa Ayo Bu berjuang Bu Dokter dokter kadar oksigennya mulai meningkat dokter Tapi hanya sedikit saja dokter Ayo Mama berjuang Mama pasti bisa melewati masa kritis ini Mama Ayo Mama lihat muka King Mama Pak Aldo coba ceritain ke aku Awang mulanya tuh gimana Sampai Tante Maki tiba-tiba bisa serangan jantung kayak begitu Ya Pak Tommy Saya juga gak tau Pak Tommy Saya tuh ada di kantor Tiba-tiba Mbak Jum telpon Bilang kalau nyonya sudah sesak nafas Pak Tommy Hei Jum Coba kamu ceritain ke kita Kejadiannya jam berapa Kamu kan ada di samping Tante Maki terus kan Baiklah aku akan menceritakan kejadiannya sedari awal Jadi begini Tuan Asen Tadi pagi jam 10 Aduh Jum Aku kayaknya bosan deh makan masakan rumah Jum Pengen coba masakan luar aja nih Mak masakan saya Masakan saya emangnya udah gak enak ya nyonya Apa mau saya masakin sayur lain lagi nyonya Oh enggak Oh enggak enggak Jum Masakan kamu enak kok Ini mah aku cuma pengen makan masakan luar aja Jum Jangan tersinggung ya Oh gitu Saya kira masakan saya udah gak enak Yaudah gak apa-apa kalau nyonya mau makan masakan di luar Mau aku beliin aja gak nyonya Oh kamu gak usah keluar Jum Ini aku pesen aja sendiri Bisa kok Ini pake handphone bisa pesen makanan Ya jadi setelah itu nyonya memesen makanan itu memakai handphonenya Dan aku disuruh menunggu di bawah Ya sudah Aku ke bawah menunggu makanan itu datang Terus Terus apa lagi Jum Tanpa maki sesak nafasnya Sesudah makan makanan itu Atau sebelumnya Jum Ngomong dong yang jelas Jum Ya jadi begini ceritanya Aku jalan ke bawah Dan menunggu makanan pesanan nyonya datang ke rumah Kemudian Permisi Permisi Makanannya sudah datang nih Permisi Apa ada orang Iya iya Tunggu sebentar ya pak Tunggu Pesanannya atas nama siapa ya pak Ini makanannya atas nama Ibu Maki Apakah benar ini rumahnya Ibu Maki Iya benar sekali pak Ibu Maki sedang menunggu makanannya Terima kasih ya pak Terima kasih Ya baiklah mbak Saya pulang dulu ya Saya permisi dulu Assalamualaikum Aku telah makanan itu datang Kemudian aku cepat-cepat mengantarkannya kepada nyonya Karena aku tahu dia udah gak sabar menunggu makanannya Nyonya Nyonya Makanannya sudah datang nih nyonya Wah Keliatannya enak sekali yang makanannya Kamu mau gak jom Aku bagi separoh nih jom Aduh Wangi sekali loh makanan ini Pasti rasanya tuh enak sekali jom Kamu mau gak nih Oh gak usah nyonya Gak apa-apa nyonya makan aja Aku mah barusan udah makan Aku masih kenyang nyonya Dan setelah nyonya makan makanan itu Tiba-tiba saja Tiba-tiba saja nyonya Nyonya Tiba-tiba kenapa Eh jom Ayo jom Kalau cerita agak cepat dikit dong jom Aku penasaran ini Aduh Sabar Tommy Sabar Si jom kan lagi cerita Kita dengerin dulu aja Tommy Jangan dipotong-potong dulu Jadi Setelah nyonya memakan makanannya itu Tiba-tiba saja Nyonya Hehehe 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 Gak usah nyonya Gak usah Udah gapapa Nyonya makan aja Aku mau beneran kok Udah kenyang Hehehe Hehehe Jom Hehehe Pak Panggil Panggil ambulan jom Hehehe 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 Jok nyonya Nyonya kenapa nyonya Apa yang terjadi dengan nyonya Nyonya Hehehe Hehehe Jom Hehehe Hehehe Telfon ambulan jom Hehehe 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 Iya nyonya Iya Aku sudah menghubungi ambulan nyonya Bersabar ya nyonya Bersabar Hehehe 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 Seperti itulah ceritanya Tuan Tommy Kemudian Aku Telfon Pak Aldo Untuk segera menyusul ke rumah sakit Hei Asen Asen Aku Curiga sekali dengan makanan yang dipesan Tante Maki Menurut kamu gimana Sen Kamu curiga juga gak sih Ih Iya Tommy Aku juga berfikir seperti itu Setelah makan Tiba-tiba Tante Maki sesat nafas Kita harus periksa makanan itu Tommy Hei Jum Bekas makanannya Tante Maki Ada di meja gak sekarang Aku mau periksa makanan itu sekarang Jum Tante Maki Iya iya Makanannya masih ada Tante Maki Aku belum menyentuhnya sama sekali Makanannya masih ada di meja Ayo Asen Tunggu apa lagi Kita kesana sekarang Semoga saja Kita menemukan titik terang dari kasusnya Tante Maki Eh Asen Kalau emang makanan itu benar-benar beracun Siapa ya yang berani meracuni Tante Maki ya Iya Tommy Tapi kita lihat dulu aja ya Kita kan belum tahu Benar apa enggak dari makanannya Kita belum tahu Apakah beracun makanannya Tom Pak Kira-kira Butuh berapa lama nih Untuk kita mengetahui makanan itu beracun atau tidak Pak Kira-kira 30 menit Pak Tommy Untuk kita bisa mengetahui Apakah ada zat yang mencurigakan dalam makanan ini Pak Johnson Pak Johnson Kira-kira zat apa yang bisa bikin orang sesak nafas kayak begitu Pak Johnson Iya iya sebentar dulu Pak Asen Saya butuh konsentrasi tinggi Saya jangan diajak ngobrol dulu ya Pak Asen Ini saya sedang mengambil sampel-sampel makanannya Satu persatu Saya ambil Dan semoga saja tidak ada zat mencurigakan ya Iya sih Pak Kita juga gak boleh berpikir buruk Siapa tahu Tante Maki juga sudah tua ya Jadi emang ada penyakit tuanya ya Pak Johnson Kalian lihat ini Saya kocok-kocok dulu cairan ini Jika ada zat yang mencurigakan Dia akan berubah menjadi warna merah Pak Tommy Kita lihat saja ya Wah kayaknya warnanya gak berubah tuh Pak Tuh udah dikocok-kocok Warnanya gak merah-merah tuh Ya kan Sen Kamu lihat deh Sen Wah iya Tommy Warnanya gak berubah Wah kita gak boleh suku-uzon Tommy Tuh warnanya gak berubah kok Eh Apa Wah warna cairannya Tommy Itu warna cairannya berubah Sekarang warnanya jadi merah Tommy Pak Johnson Pak Johnson Lihat itu Pak Cairannya berubah jadi warna merah Pak Itu Itu artinya Iya Benar sekali Ini sudah sangat jelas Makanan ini Mengandung racun tikus Ini bisa membahayakan jantung Bapak Tommy Apa Siapa yang tega memberikan racun tikus di makanan itu Jahat sekali orang itu ya Aku Aku harus memberitahukan King sekarang juga Dia mesti tahu Kalau ada yang berbuat jahat kepada mamanya King King itu handphone kamu tuh Angkat dong King Kok malah diem aja sih Aku Aku lagi gak mau diganggu Vivi Udah biarin aja Gak usah diangkat telponnya Vivi Angkat Angkatlah King Siapa tahu si Angel yang telpon King Mana handphonenya Aku yang ngomong aja deh Oh Si Tommy yang telpon Aku kira si Angel yang telpon Halo Tommy Ada apa ya Tom telpon telpon Halo Vivi Si King mana Vivi Si King mana Eh Aku Mau ngomong sama dia sebentar Bilangin ke King Ini penting Vivi Bilangin King Ini Si Tommy mau ngomong sama kamu King Katanya Penting banget nih Coba kamu ngomong sama Tommy nih Iya Halo Tommy Maaf sekali ya Tom Aku sedang tidak mau diganggu dulu Tuh Aku ingin fokus sama kesehatan mama aku dulu Tommy Hei King Tunggu dulu King Aku Sekarang lagi ada di rumah mama kamu King Kamu tahu gak Apa yang sudah aku temukan disini sama si Asang Apa Kalian ada di rumah mama aku sekarang Ngapain kalian disana Mama aku kan ada di rumah sakit sekarang Tommy Aduh King Kami sedang memeriksa makanan terakhir yang telah dimakan mama kamu King Kamu tahu gak Makanan mama kamu itu mengandung apa King Mengandung apa Tommy Cepat katakan padaku Jangan buat aku penasaran Tommy Mamamu Mamamu memesan makanan lewat handphonenya Dan ternyata Makanan itu mengandung racun tikus King Racun tikus Apa Mengandung racun tikus Kamu serius Tommy Oke oke Aku kesana sekarang Tommy Kamu jangan kemana-mana ya King King Aku ikut kamu kesana King Aku juga pengen tahu Apa yang sebenarnya terjadi King Fifi Kamu disini dulu aja ya Kamu tolong jaga mama aku disini Kalau ada apa-apa Kamu segera hubungi aku Kamu bisa kan Fih Ba.. 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 Baik King Kamu juga kabari aku Jika ada kabar terbaru ya King Hati-hati di jalan King Sebenarnya Siapa yang berani sejahat itu dengan mamaku Padahal setau aku mamaku tidak punya musuh di mana-mana Siapa orang yang setega itu Jika memang benar-benar ada yang ingin membunuh mamaku Lihat saja kau nanti Kau telah bermain-main dengan nyawa Aku tidak akan membiarkan kalian Asan Tommy Kalian dimana Halo Jum Handphone nyonya Yang bekas pesan makanan itu Kamu taruh dimana Jum Kami butuh sekali handphone nyonya maki sekarang Oh iya Tuan Asan Handphone nyonya maki aku simpan di kamarnya Ada di meja riaknya Tuan Hey King Handphone nya ada di kamar mama kamu King Coba kamu ambil Kita periksa dari mana asal makanan itu King Cepatlah King Oh oke oke Asen Kalian tunggu ya Aku akan mengambil handphone mama Sepertinya Mama tidak pernah pesan-pesan makanan Kok bisa-bisanya pesan makanan di luar Itu dia handphone mama Nah ini dia Nomor terakhir yang dihubungi mama Pasti ini adalah tempat si penjual makanan itu Aku akan coba telepon Jangan diangkat Biarkan saja dulu Tidak mungkin maki yang telepon Pasti orang lain yang memegang handphone nya maki Tel... Telepon nya nyambung Tapi... Tapi kenapa tidak diangkat telepon nya Sebenarnya Siapa kamu? Siapa suruh kalian mengganggu anakku? Citra... Saat c 별 Kervis Terima kasih.